Perubahan format debat Cawapres pada pemilu 2024 menuai sentimen negatif dari sejumlah pihak. Tak terkecuali dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis menilai bahwa sosok Cawapres tetap memiliki peran strategis dan bukan semata-mata ban serep. Oleh karena itu, Todung menilai Cawapres perlu membuktikan kepada publik mengenai strategi dan kesiapannya maju di pemilu 2024. Maka dari itu, Todung pun menilai debat Cawapres tak kalah penting untuk dilakukan agar publik bisa menilai sosok Cawapres yang akan maju di pemilu 2024. Di sisi lain, Todung juga menilai bahwa penghilangan debat Cawapres ini merupakan akal-akalan yang tak bisa diterima oleh siapapun. Ia menilai setiap regulasi harus dijalankan dengan konsisten sesuai apa yang ditulis di undang-undang. Kecuali jika undang-undang tersebut mengalami perubahan. Sebelumnya, KPU telah mengatur bahwa lima debat yang diselenggarakan akan terbagi dalam tiga kali debat calon presiden dan dua kali debat calon wakil presiden. Hanya saja, dalam lima debat tersebut, para calon presiden dan calon wakil presiden akan sama-sama naik tanggung. Perbedaannya, terdapat pada proporsi bicara dari masing-masing Cawapres dan Cawapres terganu agenda debat hari itu. Apakah momen tersebut merupakan debat Cawapres atau debat Cawapres? Menurut Ketua KPU, Hashim Asyari, aturan debat itu diterapkan supaya pemilih dapat memilih sejauh mana kerjasama masing-masing Cawapres dan Cawapres bahu-membahu satu sama lain. Terima kasih telah menonton!